konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy oke teman teman semua lama banget ya mimin gak upload disini oke kali ini mimin bakalan bawain alur cerita yang mimin kasih judul diremehkan ternyata who's mafia kaya raya yang ditakuti untuk kalian yang pengen tau judul aslinya kalian bisa cek di deskripsi ya kalian masuk saja ke linknya disitu oke mimin bakalan sedikit bacain untuk sinopsisnya seperti ini kakek lin singhan dalam bahaya tetapi seorang kerabat telah berusaha memperjuangkan harta keluarganya terlepas dari stabilitas grup lin dan menggunakan segala macam cara tercala tetapi menjebak presiden perempuan lin singhan untuk menyelesaikan satu persatu dan untuk MC kita kali ini bernama Zhang Xuan di awal scene diperlihatkan sebuah pesta yang cukup meriah ya ada kebanggaan yang begitu meriah disana acara apa begitu besar hari ini ini adalah perayaan 30 tahun grup lin terbesar di kota katanya semua yang dapat hadir adalah mereka yang berstatus tinggi di yinjau tiba-tiba terlihat disana ada seseorang yang mengendarai motor ia berhenti wah jamun ulang tahun nona tualin ada disini waktu ku sungguh dapat ucap Zhang Xuan kali ini ini adalah MC kita guys tiba-tiba ada beberapa mobil yang membuntutinya di belakang hal itu membuatnya kaget turunlah beberapa orang memakai jas rapi disana beradaannya cukup kekar hei apa yang kau lihat pergi sana pergi sana mereka nampak memandangi ke arah Zhang Xuan yang ada di motor itu mereka mendekatinya salah seorang pria berambut kuning ini mendekati Zhang Xuan Zhang Xuan pun memandanginya yang nampak terkejut juga kemudian pria ini menunduk beserta bawaan-bawaan yang lain berkata Tuhan hadiah yang anda pesan kami mencari di toko-toko barang antik di kota dan akhirnya menemukannya hei tuan-tuan aku telah mengatakannya sepuluh ribu kali bisakah kau mengingatnya selamanya ha dan biam langsung saja Zhang Xuan menghantam bawaannya itu jangan pernah memakai mobil mewah ketika bertemu denganku apa kau tahu bawaan mengerti bawaan mengerti mereka pun langsung sangat ketakutan mereka langsung bersujud di hadapan Zhang Xuan disana Zhang Xuan dengan tatapan mata tajamnya ia berkata ingat aku tidak ingin keluarga Lin tahu identitasku beberapa saat berlalu scene berpindah memperlihatkan tepatnya di suatu tempat ada sebuah pesta yang cukup meriah ada seseorang yang menghadap nenek tua disana nenek tua dari keluarga Lin ini berkata keluarga Lin ku telah berada di Yin Xiao selama 30 tahun Yayasan adalah Chang Chun ahli warisku luar biasa semua keturunan naga dan burung veonik sangat hebat untuk kali ini ah tiba-tiba disana terlihat ada Zhang Xuan yang cukup hadir oh manajer umum Grup Feng Hai mengucapkan semoga keberuntungan dan kesejahteraan bagi Grup Lin dan Anda Wang Fu Xian, ketua Xian Yuan berharap Anda hidup 100 tahun dan mengirim perhiasan dan ukiran batu giyok ketua Jiang Nanliter berharap berkas seperti Laut Cina Timur dan Laut Suci di Nansan dan datanglah Zhang Xuan membawa sekota dia disini menantu keluarga Lin, Zhang Xuan dan kali ini terlihat, Zhang Xuan mulai maju ke hadapan sang nenek tua itu hei, satu maku? hal itu membuat mereka sangat terkejut apakah ini Zhang Xuan anak yang memasuki keluarga Xuan Lin sebulan yang lalu? wah, aku mendengar Nona Lin tidak membiarkannya melangkah lebih jauh gumang beberapa orang disana yang menggunsingkan tentang Zhang Xuan Zhang Xuan membawa semangkuk hadiah disini hari ini, Lin telah memimpin selama 30 tahun dan itu adalah pesta ulang tahunnya tapi dia malah berani datang kesini aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan Nona Lin gumang beberapa wanita disana sembari menoleh ke Nona Lin di belakangnya keindahan besar seperti Ling Xinjun tetapi, dia malah menikah dengan orang seperti itu Zhang Xuan, bagaimana dengan uang yang aku berikan padamu? ucap Lin Xinjun yang sangat marah kepada Zhang Xuan disana Zhang Xuan tidak cantai dia berkata mangkuk ini adalah porselen yang turunkan pada awal dinasti Xing bernilai setidaknya 60 juta aku membelinya seharga 100 ribu orang lain berkata 60 juta kau benar-benar bisa bodoh ya kamu dapat membelinya seharga 20 yuan dari broken ball antik street aku tidak berpikir kau hanya orang bodoh kau bahkan tidak dapat menggunakan otakmu lihatlah hadiah yang aku persiapkan untuk nenek ucap salah seorang pria ini dan iya terdapat disana pohon bonsai yang begitu sangat indah dan cukup besar keluarga Sun Lin Xuan mengirim pohon semara Jasper semoga keluarga Lin selalu hijau wah Chuaner kali ini terlihat Lin Xing Jun menghampiri neneknya iya berkata nenek Zhang Xuan hanya bercanda jangan salahkan dia Xing Jun akan segera menyiapkan hadiah yang layak neneknya menepis Lin Xing Jun iya berkata tidak perlu keluarga Lin kita tidak kekurangan hadiah iya pun langsung menghampiri ke arah Chuaner sembari berjalan sang nenek berkata ayo pergi Chuaner perjemuan akan dimulai mari temani nenek daftar sudah penuh kau tidak perlu ikut-ikut ucap sang nenek kepada Lin Xing Jun disana wah sangat menyedihkan bahwa keluarga Lin sangat kaya sehingga dia bahkan tidak bisa naik ke meja utama hahaha bukan ayahnya yang hanya bisa minum dan menikahkannya dengan sia-sia aku tidak tahu bagaimana Tuan Lin setuju tentang hal itu gumam beberapa orang disana yang masih saja terus menggunjingkan nona Lin Xing Jun disini dalam hati Chang Suan ia menatap Lin Xing Jun sembari bergumam alasan memasuki keluarga Lin adalah untuk membalas kebaikan aslinya jadi lainnya tidak penting aku pikir Xing Jun tidak terlalu peduli seperti aku ternyata dia sangat peduli dengan sikap Lin jangan bicara tentang omong kosong tiba-tiba seseorang menggebrak meja disini suntak saja mereka sangat terkejut yang ada di meja itu sang nenek berkata grup Zao telah berkembang pesat dan telah melampaui Lin kita kau masih tidak peduli bagaimana bisa aku menyerahkan Lin pada Junior Cuan Nur berkata nenek hari ini adalah hari besar keluarga Lin jangan marah hati-hati nanti anda sakit sang nenek terlihat sangat geram ia berkata bahkan jika aku sakit atau melukai diriku sendiri aku masih tetap hidup hari ini aku ingin bertanya pada keluarga Lin yang dapat memfasilitasi keluarga Zao aku akan menuruti keinginannya hal itu membuat mereka semua terdiam nampak seseorang menyeringi disana Cuan Nur berkata dalam hatinya pemimpin kelompok Zao ini leluhur kedua menganggap semuanya tidak mempunyai wajah dan wajah mereka tidak cocok sama sekali sang nenek dengan tatapan tajamnya ia berkata mungkinkah tidak ada yang berani mengejutkan pada keluarga ini siapa bilang tidak ada ucap seseorang tiba-tiba yang mengejutkan nenek itu kerja sama Zao Xing dapat mengambilnya iya Zhang Xuan kali ini mengangkat tangan dari Lin Xing Zhao disini beberapa saat kemudian Xin memperlihatkan sebuah penjelasan tentang siapa Zhang Xuan itu aku pernah dipanggil king of hell seluruh dunia bawah tunduk akan perintahku setengah dari ekonomi dunia berada di genggamanku aku pensiun dari dunia itu setelah aku bertemu dengan Xing Han hai tidak ada siapa pun dari keluarga ku yang tahu akan identitasku yang sebelumnya kemudian Xin kembali memperlihatkan ya Zhang Xuan yang mengangkat tangan dari Lin Xing Jun kali ini hai aku tidak pernah ingin terlibat terlalu jauh dengan keluarga Lin tapi kamu berani sekali membeli wanitaku gumam Zhang Xuan kemudian Xing Jun berkata oh Zhang Xuan apa yang baru saja kamu katakan kemudian Zhang Xuan sembari tersenyum yang membersihkan kepada Xing Jun hei Xing Han jika kamu berhasil bukankah kamu akan dapat persetujuan dari wanita itu hai yang dikatakan Zhang Xuan ada menanya juga gumam si Xing Jun kali ini kemudian Xing Jun bergumam lagi bukankah nenek juga berpikir kalau aku adalah cucu perempuan yang tidak berguna baiklah aku akan menunjukkan padanya kalau aku tidak seburuk orang lain katakan Xing Jun berkata nenek biarkan aku yang mengurus kerjasama dengan Zhou Gru kemudian Xu Haner berkata kamu pikir siapa kamu ah apa yang menyebabkanmu berpikir bahwa kamu pantas untuk bernegosiasi dengan Xiao dari Zhou Gru Lin Xing Han kamu hanya akan membuat dirimu malu bukan maksudku untuk memandang rendah dirimu tapi apa kamu tahu apa yang harus kamu lakukan apa kamu tahu apa yang harus dilakukan ketika melakukan operasi onel perusahaan ah baiklah Xing Han kamu yang akan mengurus kerjasama dengan Zhou Gru ucap sang nenek ini tiba-tiba nenek aku tidak setuju Xu Haner disana nampak menolak sekarang kita telah memiliki kesempatan tersebut jadi kita harus melakukan yang terbaik kita tidak bisa membuat dia yang melakukannya sekali saja dia membuat Zhou Gru tiba-tiba sang nenek berkata itu jika Xing Han tidak bisa melakukan ini tiba-tiba Sang Sun berkata aku akan melupakan masalah mewarisi properti keluar galin Xu Haner bergumam hah idiot ini terkena umpan Xing Han apa kamu dengar apa yang suamimu katakan jika kamu gagal warisan properti keluar galin sudah tidak ada urusan lagi denganmu setuju ucap Zhang Xuan kemudian Xing Han nampak terkejut ia menoleh ke arah Zhang Xuan disana ia berkata ah Zhang Xuan jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal sang nenek kemudian berkata Xin Han karena suamimu telah setuju aku akan mengatakan ini padamu lakukan yang terbaik jika kamu gagal jangan salahkan aku karena tidak memikirkan tentang perasaanmu oh Zhang Xuan apa yang kamu lakukan ucap Xin Han yang nampak khawatir ia memegangi tangan Zhang Xuan disana Zhang Xuan kemudian menghampiri ke arah nenek itu sembari berkata wanita tua tunggu dan lihat saja dengan mata kepalamu sendiri kemudian langsung saja Zhang Xuan menarik Xin Han disana dan mengajaknya pergi Xin Han ayo kita pergi lihat kondisi menjadikannya pria ini adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya jadi percuma saja kamu bereinkarnasi tapi otakmu jarang kamu pakai berbicara tentang kerjasama dengan Zou Group hanya dengan mereka berdua sudah pasti akan mustahil hai Zhang Xuan ini benar-benar tidak tahu mana baik dan mana buruk keusahaan nenek hahaha sudah lama aku tidak bertemu denganmu kamu masih bersemangat seperti dulu saja wah kakak gue apa yang menyebabkan kamu kemari ini adalah konuswir monster gulau ia datang menghampiri ke arah nenek tua itu tiba-tiba gulau nampak terkejut oh ini adalah eh apa yang terjadi? begitu pula dengan nenek tua disana gulau berkata bukankah ini imperial porcelain kelendari awal dinastisin wah benda ini tidak bisa dilupakan begitu saja iya ini adalah mangkuk pemberian dari Zhang Xuan tadi sang nenek berkata kakak gue benda ini adalah sampah yang diberikan oleh seorang junior yang tidak tahu mana yang benar mana yang salah kemudian gulau berkata sebuah benda sampah sister Zhao apakah kamu meragukan penilaian barang antiku yang telah aku jalani bertahun-tahun ha? jika dibandingkan dengan benda ini semua hadiah yang ada disini adalah sampah beberapa saat kemudian Shin berpindah memperlihatkan di suatu tempat ada Zhang Xuan di pinggir jalan itu nampak ia memegangi dan memandangi wortel-wortel disana tuan wortel ini terlihat enak berikan aku harga yang lebih murah dong bos orang dari ancient king ingin bertemu denganmu namanya tuan putri ana pesawatnya akan segera tiba di yinjau ucap bawaan dari Zhang Xuan disana Zhang Xuan berkata aku sudah menikah aku akan melihat sejauh apa yang akan dia lakukan dan juga istriku akan pergi ke Zhao Group untuk melakukan negosiasi disana tolong atur seseorang untuk melakukan negosiasi disana baik aku akan melakukannya ucap bawahannya baiklah kalau begitu aku akan pergi dulu lebih baik kita tidak bertemu seperti ini lagi aku ingin identitasku tetap dirahasiakan ucap Zhang Xuan yang kemudian naik ke motornya boop nampak bawahnya kaget orang-orang dari keluarga Lin sudah berlebihan apa ini sungguh setimpal melakukan semua hal ini untuk kakak ipar tanya bawahannya itu hai kamu tidak paham saja ucap Zhang Xuan dia adalah segalanya bagiku ini tidak ada hal yang tidak akan aku lakukan di dunia ini untuknya gu maunya sembari ia membayangkan wajah dari Singhan istrinya sebelum semua hal ini terjadi aku terpaksa hidup di jalanan dengan ibuku saat aku berumur 5 tahun dia membantuku dan ibuku bertahan hidup saat musim dingin yang hebat saat aku berumur 7 tahun keluarga Lin menyelamatkanku dari keracunan makanan saat aku berumur 10 tahun keluarga Lin juga memperbolehkanku untuk bersekolah di sekolah mereka ibuku juga mendapat pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih disana saat umurku 14 tahun ibuku terdiagnosis menderita tumor ganas dan karena tidak ingin memberatkanku ibuku lompat dari lantai 7 dan meninggalkanku seorang diri dan dalam catatan yang ditinggalkan oleh ibuku aku diharuskan membayar semua kebaikan yang diberi oleh keluarga Lin kemudian secara tidak sengaja aku menyadari kalau Ling Xinghan terkena racun aneh aku hanya bisa membantunya dengan menambahkan bahan-bahan herbal ke dalam sup yang dia makan setiap harinya Xin berpindah melihatkan Zhang Xuan yang mengetuk pintu disana ia berkata Xinghan, supnya sudah siap nih kemudian keluarlah Xinghan, istri yang begitu sangat cantiknya disini Xinghan terlihat sangat pusing disini ia hampir hilang keseimbangannya dan suntak saja Zhang Xuan pun langsung menangkapnya Huh? Xinghan? kamu tidak tidur semalaman? ayo kita pergi ke Zhou Group nanti saja setelah kamu istirahat ucap Zhang Xuan aku baik-baik saja tidak perlu khawatir ucap Xinghan yang menafis kebaikan dari Zhang Xuan Zhang Xuan berkata Xinghan tidak baik bagimu berkendara dengan kondisi seperti ini minum dulu sup ini lalu aku akan mengantar menggunakan sepeda aku pastikan kamu akan sampai tepat pada waktunya eh.. baiklah ucap Xinghan kemudian Xinghan pun menaguk sup yang dibuat oleh Zhang Xuan disana ayo cepat tidak ada waktu lagi ucap Xinghan baik sayang Zhang Xuan terlihat sangat senang disana aneh tiba-tiba aku merasa lebih baik kan gumam Xing Xinghan setelah ia meminum sup yang diracik oleh Zhang Xuan disana beberapa saat kemudian Xin berpindah memperlihatkan Zhang Xuan kali ini yang mengayu sepedanya yang di belakangnya ada Xinghan yang dibuncengnya sayang kita telah sampai eh.. sayang kita ketika menoleh ke belakang dan ternyata Xinghan dengan sangat polosnya dan begitu menawannya ia tertidur di punggung si Zhang Xuan wah.. dia bener-bener telah bekerja keras kemarin malam demi negosiasi ini wah.. dia beneran tidak waspada ketika tidur seperti ini gumam Zhang Xuan sempat ia menatap ke istrinya yang tertidur di punggungnya di belakangnya eh.. tiba-tiba Xinghan terbangun ia pun langsung berancang eh.. aku bener-bener tertidur di punggungnya Xinghan pun langsung turun dari sepeda itu kamu tetaplah diam disini dan tunggu aku ucap si Xinghan tentu saja sayangku ucap Zhang Xuan yang sangat bersama disana ha.. Xinghan tenang saja aku telah mempersiapkan segalanya untukmu gumam Zhang Xuan sempatnya menatapnya dari kejauhan setengah jam kemudian terlihat kali ini Xinghan yang keluar dari gedung itu hal itu membuat si Zhang Xuan begitu sangat terkejut eh.. Xinghan apa yang terjadi? Zhang Xuan sangat khawatir ketika melihat istrinya menangis disana he.. Zhang Xuan ini semua karena janji yang kamu buat dengan nenek ucap Xinghan sembari ia memegang selembar kertas disana kalau tidak bagaimana bisa aku dia niaya seperti ini ia pun langsung menyebarkan kertas-kertas itu tepat ke arah Zhang Xuan eh.. apa yang sebenarnya terjadi? siapa yang berani menyinggung istriku? gumam Zhang Xuan yang kebingungan terlihat Xinghan memasuki ke taksi itu dengan gerak cepatnya Zhang Xuan langsung menelpon seseorang yang berkata cari tahu apa yang sebenarnya terjadi siapa yang berani menyinggung istriku aku ingin namanya di sisi lain bawaan dari Zhang Xuan berkata bos aku menemukannya general manager group Zhao dengan nama Zhao Su mengancam kakak ipar atas nama negosiasi dia meminta kakak ipar untuk menemannya satu malam hal itu langsung saja membuat Zhang Xuan begitu sangat marah hingga HPnya retak disana siapa pejingan Zhao Su ini berani menyinggung istriku kamu harus siap untuk mati dan oke teman teman cukup sampai disini dulu ya episode pertama kali ini min kok gak panjang min ya kalau panjang ya khusus di story bay kalau nativers mungkin belum bisa untuk panjangin karena tim juga terbatas jadi untuk nativers itu 20 menitan saja untuk waktu uploadnya jadi biar kita bisa bagi waktu mulai hari ini juga nativers bakalan segera untuk konsisten untuk uploadnya makanya kan mimin bagi-bagi dulu juga ini gimana sih gimana sih caranya biar semuanya tuh bisa jalan mimin juga bakalan segera spill channel ke 4 berarti ya kemarin kan satu story bay dua nativers ketiga itu api brain nanti channel ke 4 mimin bakalan spill juga tapi itu nanti bukan suara mimin pakai suara robot biar bisa cepet uploadnya ya hahaha gak apa-apa thank you yang masih setia sama story bay nativers karena satu manajemen itu ya nativers story bay terus apa ini eee api brain itu masih satu manajemen di kita makanya biar kita lebih sering lagi uploadnya apa like comment and subscribe itu adalah bentuk dukungan dari kalian yang sangat luar biasa membuat mimin dan juga tim makin semangat lagi dalam memproduksi kontennya guys jangan lupa ya subscribe channel utama mimin di story bay link yang mencantum di deskripsi buat yang mau sabar-sabar juga kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi thank you paslon paslon story bay paslon paslon nativers tetap berjaga kesehatan sampai bertemu di video selanjutnya see you in the next video and bye 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 sub indo by broth3rmax